Halo guys, kembali lagi dari Total Technic Drawing kita akan belajar Rattoria 11.360 untuk latihan bagian pemula teknik mesin disini kita akan membahas cara membuat gambar 3 dimisi seperti ini gambar contohnya untuk kalian yang butuhkan gambar seperti ini nanti saya kasih linknya di facebook biar kalian dipelajari oke kita langsung aja disini ada apa ada screenshot screenshot kita pilih terus kita pilih tampilan yang bagian mana kita lihat dulu gambarnya gambarnya disini kita akan buat dulu gambar yang bagian tapak segi 4 dulu yang bagian bawah dulu ya guys biar lebih mudah dulu yang gambarnya jadi kita pilih yang bagian bawah ini seperti ini nah hasilnya oke kita akan bikin aja yang segi 4 nya nah segi 4 kita run terus cari yang bagian runnya ke bagian counter font yang titiknya di tengah ya guys mulainya seperti ini nah terus kalau udah seperti ini kita akan lihat disini panjangnya seluruhannya sekitar 128 tinggal kita ukur menggunakan disini dimension atau sketch of dimension seperti ini 100 berapa 1028 128 entah terus untuk ke apa lebarannya berapa disini adalah 64 64 terus tinggal kita lanjut lagi disini ada lingkaran atau ada radius nah radiusnya ini ini adalah R16 R itu kan disebutnya radius ya guys jadi R16 disini menggunakan yang namanya plan kita cari plan disini nah ini plan kita klik terus kita klik seperti ini terus disini tadi itu berapa 16 tinggal tulis aja 16 nah seperti ini kita klik lagi kita keseruannya guys ya kita keseruannya dulu aja kita keseruannya dulu aja setelah 16 dulu ya 16 eh mana 16 ntar yang ini berapa yang ini 16 yang ini berapa nih pertama kali 16 juga terus kalau udah seperti ini tinggal kita akan bikin eh bagian lingkarannya nah lingkarannya disini adalah 96 yang untuk jarak kesininya kita diameter 16 kita ajung seperti ini yang bagian ini ya nah ini patokannya dari mana kita patokannya kayaknya seperti kayak eh dari radius ini ya radius ini jadi kan biasa kan ada radius itu ada titiknya seperti ini ya coba kita akan bikin dari titik disini kita gunakan lingkaran atau kita cek seperti ini udah saja 16 ntar mana 16 ntar diameter 16 seperti ini ya terus yang bagian lagi kita cek lagi biar lebih cepat 16 lagi enter nah coba kita akan ukur sesuai yang digunakan di dimension dari titik sini sampai titik sini nah berarti ini berapa ini kita 96 coba kita benar gak disini adalah 96 ya benar gak seperti ini ya untuk jaraknya nah kalau udah seperti ini tinggal kita bikin aja yang bagian atasnya kita langsung aja 16 ntar cek lagi 16 ntar nah terus kita langsung lagi kita lihat nah disini kita akan pilih yang bagian diameter bagian diameter yang disini dia berubang tidak ya kalau tidak berubang jadi gak apa-apa kita langsung aja seperti ini takutnya berubang-belubang gak dia ke bawah ya kalau gak salah dia apa nebus ke bawah ya guys ya nebus ke bawah tapi nebus ke bawah itu kita pilih yang bagian kecilnya diameter yang paling kecilnya dan disini diameter paling kecilnya itu adalah sekitar diameter 20 diameter 20 jadi kita bikin cek dulu disini diameter 20 enter eh kok diameter 2 kita cek lagi diameter 20 nah kalau udah seperti ini tinggal kita finish aja finish kecap seperti ini tinggal kita gunakan disini ekstra terus tinggal ketinggiannya berapa nah disini kita lihat ketinggiannya yang bagian ini adalah 12 tinggal tulis aja 12 milimeter seperti ini ya terus tinggal kita lanjut lagi kita akan bikin yang bagian ininya caranya gimana tinggal kita klik aja oposisi seperti ini klik kanan terus ke bagian disini setelah sketchup nah kita akan ubah lagi menjadi 2 dimensi lagi terus tinggal kita bikin dulu yang paling besar dulu deh kita bikin dulu yang paling besar dulu diameter 60 kita bikin dulu cek tulis seperti ini diameter 60 oke seperti ini ya yang bagian ininya diameter 60 eh diameter sorry bukan yang ini yang ini kan yang bagian atasnya diameter 52 diameter 52 yang bawah itu diameter 5 52 enter seperti ini ya terus tinggal yang bagian kita langsung potong aja biar lebih cepat oke kita gak masalah bisa langsung dipotong atau kita langsung bikin yang bagian ininya gak apa-apa kita akan gunakan yang namanya segi 4 yang mulai titiknya di sudut seperti yang bagian atas ini 2 poinnya kita seperti ini ya nah seperti ini jadi mulai di sudut ya eh sebentar dulu ini kurang kita zoom dulu coba kita zoom mana zoomnya seperti ini terus tinggal kita coba kita tadi itu berapa berapa tadi itu terlalu itu berapa lagi jadinya apa segi 4 mulai di sudut seperti ini nah seperti ini terus tinggal kita akan lihat dari jaraknya berapa dari sini 20 ada potongan yang disini kita bikin dulu 20 kita gunakan line nah disini ada gunakan line kita gunakan line seperti ini gak apa-apa lebih juga nanti kan kita akan potong kalau udah disini tinggal kita oke tinggal kita akan ukur menggunakan dimension dari jarak sini sampai titik sini itu berapa jaraknya dari ukuran disini adalah 20 tinggal tulis aja langsung disini 20 nah dia otomatis akan menggeser nah kalau udah seperti ini tinggal yang bagian ini disininya kita akan ukur untuknya berapa adalah 8 8 dibagi 2 4 ya guys kita bikin 2 dulu bagi 2 dulu biar lebih mudah ukurnya 4 seperti ini dan yang sampingnya juga sama 4 jadi 8 totalnya terus kalau udah seperti ini tinggal kita gunakan trim yang tidak diperkumpulan seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini kita trim nah eh kok semuanya ya oh ininya kepotong sorry kepotong ininya dari sininya kepotong kita trim dulu yang begini ini nah yang ini kita trim nah seperti ini ya terus yang ini juga kita trim ya soalnya kan eh yang dalamnya sorry ceterjet yang dalamnya juga kita trim soalnya kita akan gunakan ke atas nah seperti ini ya terus kalau udah seperti ini kita akan ubah aja menjadi 3 dimensi dulu atau tagim ke atas dulu nah secara yang gimana disini kita langsung aja disini adalah finish catch up terus kita gunakan ekstra lagi klik yang bagian op di sininya mana kok gak bisa kalau gak bisa coba kita ulang ini dia udah bisa ya coba kita langsung disini berapa untuk ketinggiannya disini adalah 4,6 tulis aja langsung 4,6 disini 4,6 tinggal kita oke misalnya seperti ini ya tinggal kita gunakan op di sininya coba terus bagian apalagi kalau udah seperti ini tinggal kita kita akan disini kita akan potong dulu biar lebih bagus biar kelihatan kita potong dulu caranya gimana tinggal klik aja seperti ini terus kita gunakan disini kontes catch up nah disini kita gunakan len gunakan len pas seperti ini nah seperti ini ya kalau udah seperti ini tinggal kita oke aja tinggal kita finish terus kita gunakan ekstra lagi kita buang yang begininya yang panahnya ini kita palingin ke belakang nah kalau udah merah itu pertandakan udah dicut atau kita udah kepotong tinggal kita oke nah seperti ini ya tinggal coba kita zoom dulu terus tinggal kita apalagi nah disini kita akan bikin dulu yang bagian apa bagian yang bagian besar ini yang diameter 16 eh diameter 60 nah klik aja posisi yang bagian atasnya terus tinggal kita gunakan kontes catch up terus kita tulis C untuk diameternya lingkarannya seperti ini terus aja langsung 60 enter nah posisinya kan tadi kan kepotong ya kita gunakan sama kita gunakan lain lagi seperti ini nah gak apa-apa panjang juga apa lebih juga nanti kan kita akan trim nah kita trim ini juga kita trim ini juga trim nah kalau udah seperti ini tinggal kita yang bagian ininya biar tidak ngikut atau gak apa-apa lah biar tidak ngikut ya kita gunakan dulu lingkaran lagi biar tidak ngikut ya nah lingkaran lagi terus yang ini kita trim lagi nah jadi kita ngambil yang bagian luar yang ininya ada bukan yang ininya yang ininya guys ya kita finish catch up terus tinggal kita ekstra klik disininya nah disini kan otomatis dia ke atas ya guys ya nah cara yang balikinnya kan kita balikin seperti ini ya nah terus jaraknya berapa disini nah jaraknya itu sekitar 12 ini disini gunakan min min dulu soalnya kan ke bawah ya harus gunakan min baru 12 nah seperti ini tinggal kita oke hasilnya seperti ini ya kalau udah seperti ini tinggal kita lanjut ke bagian tahap yang ininya apa diameter 30 nya untuk kedalaman 10 kita klik posisi seperti ini lagi terus sketch up lagi tulis lagi C biar lebih cepat buat lingkarannya itu diameter 30 tulis aja 30 tinggal finish aja tinggal kita ekstra klik disini kebawahin untuk kedalamannya berapa disini kedalamannya sekitar apa 10 mm tinggal kita oke aja disini tulis aja min eh min dulu sorry min 10 oke kalau udah oke seperti ini tinggal kita oke aja nah setelahnya seperti ini ya kita gunakan robit seperti ini terus tinggal kita lihat lagi lanjut ke bagian yang belum nah kalau udah selesai tinggal kita gunakan atau kita kasih material gak cara ngasih materialnya gimana disini ada pilih design terus kita langsung leader aja kalian saya kasihin material disini ada apply atau pull warna seperti ini kita klik terus tinggal disini kita drag ke atas tinggal disini coba kita lihat apa kita pilih yang bagian metal atau aluminium yang bagian mana nih yang bagian ini juga boleh kita klik coba seperti ini nah hasilnya seperti ini kalau udah seperti ini coba kita langsung leader oke itu dia guys latihan buat atau desklusan 360 semoga membuat videonya mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini saya juga masih belajar kalau ada keseritan silahkan komentar jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa kembali guys selamat menikmati selamat menikmati